Kisah para Rasul Pasal 21 Paulus pergi ke kota Yerusalem Setelah melakukan perpisahan yang sangat berat, kami langsung berlayar ke Pulau Kos. Hari berikutnya kami tiba di Pulau Rodos dan dari sana kami pergi ke kota Patara. Di sana kami menjumpai sebuah kapal yang akan pergi ke wilayah Venisia dan kami naik ke kapal dan siap berlayar. Ketika sudah mendekati Pulau Siprus yang ada di sisi kiri kami, kami melanjutkan perjalanan ke daerah Syria dan berhenti di kota Tirus sebab kapal kami harus menurunkan muatan di situ. Di sana kami menjumpai para pengikut Tuhan dan tinggal dengan mereka selama tujuh hari. Mereka berkali-kali memperingatkan Paulus melalui roh kudus untuk tidak pergi ke kota Yerusalem. Ketika waktu kunjungan berakhir, kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Semua pengikut Tuhan bersama istri-istri dan anak-anak mengantar kami sampai ke luar kota. Sesampainya di pantai, kami semua berlutut dan berdoa. Setelah berpamitan, kami naik ke kapal dan mereka yang mengantar kami kembali pulang. Setelah kami menyelesaikan perjalanan dari kota Tirus, kami melanjutkan mendarat di kota Ptolemais. Kami menyapa orang-orang percaya di sana dan tinggal bersama mereka selama sehari. Hari berikutnya, kami meninggalkan kota Ptolemais dan tiba di kota Kaisaria. Kami pergi ke rumah Filipus, seorang pemberita kabar baik dan tinggal di rumahnya. Filipus adalah salah satu dari tujuh pelayan yang dipilih untuk melayani jemaat. Ia mempunyai empat orang anak perempuan yang belum menikah yang mendapat karunia bernubuat. Kami tinggal selama berhari-hari di sana, ketika seorang nabi dari Judea yang bernama Agabus datang berkunjung. Ia menghampiri kami dan meminjam ikat pinggang Paulus untuk mengikat tangan dan kakinya sendiri. Lalu ia berkata, Roh Kudus berkata, Seperti inilah orang-orang Yahudi Yerusalem akan mengikat pemilik ikat pinggang ini. Mereka akan menyerahkan orang itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika mendengar hal ini, kami dan para pengikut yang lain di sana meminta dengan sangat agar Paulus tidak pergi ke kota Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, Kenapa kamu menangis dan membuatku patah hati? Jangankan diikat, untuk nama Tuhan Yesus aku siap untuk mati di kota Yerusalem. Karena tidak berhasil membujuknya, maka kami berhenti membujuknya dan berkata, Terjadilah apa yang Tuhan inginkan. Setelah itu, kami bersiap-siap dan mulai berangkat ke kota Yerusalem. Beberapa pengikut Yesus dari Kaisaria menemani perjalanan kami. Mereka membawa kami ke rumah Manason, karena kami akan tinggal di sana. Manason adalah seorang dari Siprus, salah satu murid pertama yang menjadi pengikut Yesus. Paulus mengunjungi Yakobus Ketika tiba di kota Yerusalem, saudara-saudara di sana menyambut kami dengan sangat senang. Hari berikutnya, Paulus pergi bersama kami mengunjungi Yakobus yang ada bersama dengan semua pemimpin jemaat di sana. Setelah menyapa mereka, Paulus dengan rinci menceritakan semua hal yang dilakukan Allah di antara orang-orang bukan Yahudi melalui pelayanannya. Ketika mendengar hal tersebut, mereka memuji Allah. Mereka berkata kepada Paulus, Saudaraku, ribuan orang Yahudi telah menjadi orang percaya, dan mereka sangat memegang teguh hukum Taurat Musa. Tetapi, mereka telah mendengar kabar bahwa kamu mengajar orang-orang Yahudi yang tinggal di antara orang-orang bukan Yahudi untuk meninggalkan hukum Taurat Musa. Kamu juga memberitahu mereka untuk tidak menyunat anak laki-laki mereka atau hidup mengikuti tradisi-tradisi kami yang lain. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Yahudi yang percaya di sini pasti akan mendengar bahwa kamu sudah datang kemari. Jadi, lakukan apa yang kami katakan kepadamu. Ada empat orang di antara kami yang sudah bernazar. Bawalah keempat orang itu bersamamu dan ikutlah dalam upacara penyucian mereka. Bayarlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambut mereka. Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang kamu itu tidak benar. Mereka akan melihat bahwa kamu hidup menaati hukum Taurat Musa. Mengenai orang-orang percaya yang bukan Yahudi, kami telah mengirim surat keputusan kepada mereka. Yaitu, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan darah. Jangan makan daging dari binatang yang mati dicekik. Jangan melakukan dosa seksual. Paulus ditangkap. Maka pada hari berikutnya, Paulus membawa keempat orang itu dan menyucikan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu ia masuk ke bait Allah dan memberitahukan kapan waktu tepatnya hari-hari penyucian itu berakhir. Ia di sana sampai kurban persembahan diberikan untuk masing-masing orang. Ketika hari ketujuh hampir berakhir, orang-orang Yahudi dari daerah Asia melihat Paulus dibait Allah. Mereka dengan sengaja menghasut orang banyak di sana dan menangkap Paulus. Mereka berteriak, hai orang-orang Israel, tolong kami. Inilah orang yang dimana-mana mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan bangsa kita. Hukum Taurat kita dan bait Allah ini. Ia telah membawa orang-orang Yunani ke halaman bait Allah sehingga membuat tempat suci ini tercelah. Mereka mengatakan hal itu karena sebelumnya melihat Trofimus, seorang Ephesus, bersama dengan Paulus di kota Yerusalem. Mereka beranggapan pasti Paulus telah membawa Trofimus ke bait Allah. Kemarahan menyebar ke seluruh kota dan orang-orang datang berlarian dari berbagai penjuru tempat. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Segera pintu-pintu bait Allah ditutup. Sementara mereka mencoba membunuh Paulus, laporan sampai ke kepala pasukan tentara Roma bahwa seluruh kota Yerusalem sedang kacau. Seketika itu juga kepala pasukan membawa para tentara dan pasukannya pergi ke tempat kejadian. Ketika orang banyak melihat kepala pasukan dan tentara-tentaranya, mereka berhenti memukuli Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus dan menangkapnya. Ia memerintahkan tentaranya untuk mengikat Paulus dengan dua rantai. Kemudian kepala pasukan itu bertanya kepada Paulus tentang siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Di antara orang banyak itu ada beberapa yang meneriakkan satu hal dan yang lain meneriakkan hal yang lain. Karena keadaan yang kacau, maka kepala pasukan tidak bisa mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Lalu ia memutuskan untuk membawa Paulus ke markas tentara. Ketika Paulus sampai di tangga, para tentara harus mengangkatnya karena terjadi kekerasan di antara orang banyak itu. Orang banyak itu mengikuti mereka sambil berteriak-teriak. Lenyapkan dia! Apakah kamu berbicara bahasa Yunani? Jawab kepala pasukan. Bukankah kamu orang Mesir yang beberapa waktu yang lalu menyebabkan pemberontakan sehingga membuat empat ribu orang pengacau keluar ke padang belantara? Paulus menjawab, Ketika kepala pasukan mengizinkan Paulus berbicara, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya supaya orang-orang itu diam. Setelah mereka diam, Paulus berbicara kepada mereka dalam bahasa dialek Ibrani. Terima kasih telah menonton!